diperkosa oleh Yosua. Ini kan kami butuh suara sebaliknya dari pihak Yosua, dalam hal ini tentu saja dari pihak kuasa hukum. Pak Kamurin bagaimana, Pak, respon ini? Baik. Pertama, tidak ada pemerkosaan atau pelecehan. Karena laporan daripada Perdisambo atas nama Martin Gabe, yaitu penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, maupun laporan daripada Putri Candrawati tentang tuduhan pemerkosaan di Durian III yang dilaporkan tanggal 9 Juli 2022. Demikian juga yang dilaporkan Martin Gabe tanggal 8 Juli 2022. Itu sudah di SP3 karena kita lawan dan karena memang tidak ada peristiwa hukumnya. Oke. SP3 itu diulangi lagi SP3 waktu itu, Pak, ya? Sudah SP3, artinya tidak ada peristiwa itu. Lalu kemudian Perdisambo berbohong dengan mengganti lokus delikti dan tempus delikti, yaitu mengganti tempat dan waktu menjadi lima gelang. Pertama dibilang terjadinya tanggal 4. Lalu tanggal 4, kita pelajari whatsapp-whatsapp daripada almarhum dengan Putri Candrawati begitu kompak dan begitu baik itu antara atasan dan bawahan. Maka saya katakan tidak ada wanita yang habis diperkosa, memuji-muji pria yang memerkosa dia sebagai pria yang tangguh, cekatan, multitalenta. Yang menyetrika itu, ya? Yang menyetrika. Gambar menyetrika itu, ya? Artinya tidak logis, Pak, ya? Tidak logis. Lalu diganti lagi menjadi tanggal 7. Lalu saya analisa lagi bahwa pada tanggal 7 sampai tanggal 8, mereka hidup bersama, tinggal di rumah itu, bahkan Joshua dicari-cari untuk curhat 15 menit, kemudian tanggal 8 pulang bersama dari Magelang menuju Jakarta, dan perempuan korban pemerkosaan. Pertama, dia malu. Yang kedua, dia trauma. Yang ketiga, dia akan jadi frustrasi dan stres. Kemudian dia membuat laporan polisi. Setelah membuat laporan polisi, dia dilakukan PCM Repertum khususnya terhadap alat kemaluan dia. Tidak ada membuat laporan polisi pas KSP3 di Jakarta Selatan. Tidak ada PCM Piskiatrum. Tidak ada PCM Repertum yang menyatakan alat kelaminnya mengalami kekerasan atau mengalami robek atau lecet misalnya.